Oke guys ini ala mesin last smart yang MMA 120 ampere ini setelah di otak-atik ternyata fatnya 603s nya shot dua-duanya Oke sahabat YouTube dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali dengan channel Kemala rekod utama kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi ilmu walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat YouTube semua terutama bagi subscriber Kemala rekod utama dan juga yang belum subscribe dipersilahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kemala rekod utama Oke langsung saja ke titik video ini kali ini saya mendapat servisan sebuah mesin last smart MMA 120 ampere ini kejalannya awal lampu power ini berdenyut-denyut Hai kayak ada yang short itu berdenyut-denyut Hai setelah saya cek ternyata bener di bagian 24 di bagian supply 24 voltnya short tapi belum ketahuan bagian mana yang short tetapi bagian sini drop sampai mencapai sampai mencapai 3 volt dari 24 turun ke 3 volt berarti shortnya lumayan besar setelah saya otak-atik pertama saya curiga akan power supply nya ini power supply 24 voltnya saya ganti dengan gacun gacun yang ada di pasaran ini ternyata masih short masih denyut-denyut setelah saya gunakan mesin mesin sakti ini maaf guys bukan mesin sakti ini mesin pencari short ya katanya sih ini buatan sendiri makanya enggak aturan oke setelah memakai alat ini saya cari-cari di bagian shortnya ternyata R ini yang satu ohm ini yang pertama tes resistor restan SMD dengan ukuran satu ohm setelah saya tes short ini putus ngebul nah jadi dapat kita perkirakan bahwa IC vet ini yang 3603s ini short setelah saya tes ternyata benar kedua IC vet ini jadi untuk penggantinya saya cari di toko-toko online itu yang vet 603s itu jarang banget dijumpai tapi walaupun ada itu sangat mahal harganya ada yang sampai berapa ya antara 100 ribu ke atas satu ini guys satu ini ada yang 100 ribu ke atas tapi saya cari-cari di toko online itu jarang sekali mendapatkan IC ini tipunya nce603s oke bagi sahabat YouTube yang kesulitan untuk mencari IC vet tersebut dapat sahabat YouTube ganti dengan nce4606 setelah saya coba dan saya pasang data setnya ini ini sedikit bukan sedikit sih ini foldnya agak berbeda nah akan tetapi ampernya ini lebih besar daripada aslinya ini perbandingannya ampernya yang ori yang bawaan yang 603 ya ini 63 ampere di channel n sedangkan yang untuk 4606 ini lebih besar 6,5 ampere jadi 4606 itu ampernya lebih besar cuma voltnya lebih kecil yang ini 30 volt sedangkan yang ini 60 volt apakah bisa diganti 4606 ke 404 606 ini kita cek dulu VCC yang masuk ke IC ini setelah saya cek VCC yang masuk ke IC vet ini 15 volt 4606 jadi kesimpulannya kita dapat menggunakan IC pengganti 4606 ini asal VCC nya masih dibawah 30 volt oke dapat kita pahami ya sahabat YouTube Nah setelah saya ganti dengan IC pengganti 4606 dengan merek yang sama yaitu dari MCE ternyata normal guys normal kembali normal kembali tidak ada kendala apapun yang tadinya kedap-kedip ini for supply nya yang 24 volt drop sekarang sudah normal kita tes dulu oke ini guys sudah langsung on ini sudah normal lampu powernya sudah hidup ini sudah hidup ini hidup dan sudah berputar kipasnya oke langsung nanti kita cek ya guys oke langsung kita cek dulu ya ini saya sudah persiapkan kabelnya dan kita coba ke pipa ya guys soalnya saya bukan tukang glass guys tapi cuma bagian servis alat elektronik kita tes oke kita tes maaf ya guys ini videonya pakai tangan sendiri jadi agak kaku oke mantep ini mantep guys oke tidak ada kendala apapun oke mantep sekali setelah dites jadi kesimpulannya ya bagi sahabat YouTube yang kesulitan sering banyak pertanyaan di video-video sahabat YouTube saya apakah bisa NCA ICFED NCE 603S diganti dengan NCE 4606 jawabannya bisa guys Asal kita dapat membaca Arus PCC yang masuk Kofet tersebut Oke paham Nah begitulah kira-kira Semoga Video ini bermanfaat Bagi sahabat youtube Ataupun yang Seprofesi Dalam elektronik Semoga video ini Bermanfaat Bagi sahabat youtube Semuanya Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar kami semakin semangat Memberikan video-video terbaik Untuk sahabat youtube sekalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika video ini bermanfaat Oke Selamat berjumpa kembali Dengan video yang akan datang Ini tesnya Asik, mantap Mantap Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe